2, 1 Hari-hari esok adalah milik kita Ansar Panser akan selalu berjaya Karena terdepan Adotul Ulama Demi persatuan Indonesia Mari sahabat, mari kita kobarkan semangat jua Adotul Ulama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semua, saudara-saudara semua Sebangsa, setanah air Dan juga semanusia Kalimat ini sebenarnya berdasar atas Bangunan uhuah dinia, uhuah watoniah, dan uhuah basariah Teman-teman saya sendiri kalau melihat di mana-mana ya Ansar Panser terjaga ya Baik itu rapat Kemudian mengadakan event Dan juga kegiatan-kegiatan yang lain yang mesti ditempuh oleh Ansar dan Panser Sebagai Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan Maka disebut dalam dendang dari hari esok adalah hari-hari kita Dan tentu ditentukan oleh semangat, oleh disiplin, keluasan pandangan, dan kedalaman ilmu Teman-teman pada malam hari ini di rumah cinta ini Sudah tidak terhitung Kang Raul, juga Kang Alitoba Alitoba Dan Kang siapa Hakim Hakim Ini Dan teman-teman yang lain sering Ngopi di rumah cinta ini Dan malam hari ini pada dini hari Kita tetap ngopi bersama Dan semoga hal seperti ini Raul Kang Tuba menjadi inspirasi bagi Ansar dimanapun ya Di seluruh musantara Dan inspirasi ini dengan maksud bahwa di masing-masing wilayah Di masing-masing daerah Itu selalu saja bergerak Selalu saja dinamis dan aktif untuk menggerakkan Ansar dan Panser itu Ini saya perkenalkan ini Kang Raul ini Pimpinan cabang Ansar di kota Semarang ya Dan Kang Tuba ini Komendan cabang ya Di kota Semarang Dari sisi Tanser Dan yang lainnya adalah Anggota Gini Mas Raul Saya sendiri sebagai orang tua ya Nampak tidak punya kesempatan untuk cemas Karena sejarah yang saya lihat itu panjang Peranan Ansar dan Panser di negeri ini Hingga menempuh kemerdekaan itu tak lepas dari Keikut sertaan ya Ansar dan Panser untuk negeri kita ini Apalagi ketika negeri kita ini terancam ya di balik kemerdekaan Di era demi era ini Sampai sekarang yang seringkali Terkecoh atau terkena imbas dari medsos Yang melahirkan huwaks Dan tentu ini kita Raul bersama Memerangi huwak itu Sampai PBNU Sendiri berfatwa untuk Jihad melalui medsos Penguasaan komunikasi Menjadi tanuntuh bagi dinamika keginian Bagaimana kabarnya ini Raul Ansar cabang Semarang Kita ngopi Santai Jadi ini Liputan yang Relax Bapak Ini Matasun Iyegudi Yang Selalu Bersama-sama dengan Ansar dan Panser Mendampingi kita untuk Memberikan semangat Memberikan inspirasi Bagi kita untuk Tetap Berkhidmat Berjuang Di nakdudul ulama Wabil khusus Di Gerakan Pemuda Ansar Dan sahabat-sahabat yang Di Barisan Ansar Serba Gunai di Panser Soalnya gini Nah aku menyemangati Awakmu Aku malu menong Alhamdulillah Alhamdulillah Walauhnya Saya ngarengi Saya itu kok Awet Enam Karena kumulannya Candom Jadi Ini memang Jadi problem Kita hari ini Bahwa Seharusnya Sudah-sudah Saatnya Kita itu Tidak hanya Kuat Di 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 Istilahnya Di darat saja Tapi Selan udara kita Juga harus Kuat Dalam kontak ini Selan udara adalah Mensos kita Nah Alhamdulillah Di Ansar itu Ada yang namanya Cyber Media Punya Sudah punya Dan kita sudah Sudah Di Semarang ini Cyber medianya juga Sudah aktif Sudah bergerak terus Dan Beberapa kali juga Sudah sering mengadakan Patroli Patroli Di Medsos Persoalan-persoalan Termasuk Sering menemukan Persoalan-persoalan Kuat Atau persoalan Penyerangan pada Hal-hal yang tidak Baik lah Sebenarnya tidak Pantas lah Pada Kiai-kiai kita Pada ulama-ulama kita Mereka juga Tidak berperan Nah ini Ini Adalah Bukti bagaimana Komitmen kita Bagaimana untuk Selalu menjaga Menjaga Nahudatul ulama Menjaga Apa namanya Tradisi kista Dan tradisi Halusunah Waljamaah Nah Menguatkan Kekuatan Udara ini Harus kita Kuatkan lagi Jadi Pelatihan-pelatihan Pengembangan-pengembangan Cyber itu Itu harus mulai Kita tingkatkan lagi Karena hari ini Bagaimanapun juga Kedepan perang kita Itu justru di situ Serangan udara itu Nah kalau kita Tidak punya Pertahanan yang Kuat Di serangan udara Tidak imbang Ya ini Bisa Jadi persoalan Jadi korban Jadi korban Nah ini harus Jadi Kekuatan darat kita Juga harus kuat Kekuatan udara kita Pun harus juga Sekuat Nah ini Nah ini Nah ini Soba kalau Anu Raul Ketua kekuatan udara Seperti itu Bagian darat ya Menguasai Persoalan ya Ketika ada Itu kan kita punya Mekanisme Supaya Di Semarang ini Sudah dikenal Clear itu Kalau Dilihat Paling Ayem Karena Mungkin Atas solusi Solusi itu Oke Ya Alhamdulillah Ini Ya Tenggai Ansor Kota Semarang Alhamdulillah Dari 16 Kecamatan Kac-nya Ternyata Sudah hidup Semua Nah tinggal Satu saja Yang belum Ini Ini pun Harus Setarjet Ular ini Sudah selesai Yaitu Di Semarang Tengah Nah selama Tengah Itu Sebenarnya Bangsernya Sudah ada Sosial Tenggal Bakalnya Sudah ada Cuma Memang Cara Struktur Itu Belum Terbentuk Nah Ini Ini Kalau 16 Kecamatan Ini Bisa Terbentuk Maka Ini Akan Menjadi Sejarah Baru Bagi Kota Semarang Baru Periode Tahun Inilah Di Tengah Kota Ini 16 Kecamatan Itu Ada Ansor Semuanya Selesai Semuanya Kalau Gajah Mungkur Kemarin Masuk Mana PAC Gajah Mungkur Nah Selama Ini Juga Belum Ada Secara Struktur Ansor Dan Sekarang Sudah Alhamdulillah Sudah Ada Semarang Selatan Yang Selama Ini Belum Ada Sudah Ada Semarang Timur Yang Selama Ini Belum Ada Sekarang Sudah Sudah Ada Ini Tinggal Secara Struktur Tinggal Semarang Tengah Sebenarnya Semarang Dulu Sudah Sudah Ada Nah Struktur Sudah Ada Cuma Dua Tiga Periode Ini Saya Ngalami Detik-detik Akhir Sekitar Tahun 2012 Itu Ada Masalah Konflik Dan Vakum Sampai Hari Ini Nah Ini Akhirnya Pengurus Cabang Ini Mau Tak Mau Harus Segera Melakukan Kembali Untuk Menata Ulang Di Semarang Tengah Alhamdulillah Dari 16 PAC Ini Sudah 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 Mulai Terbentuk Nanti Insya Allah Yang terakhir Ini Sudah Yang terakhir Ini Ada Semarang Tengah Itu Yang 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 Kedua Alhamdulillah Setara Organisasi Kita Ini Organisasi Kader Maka Bagaimana Tugas Kita Selalu Mengadakan Kader Organisasi Alhamdulillah Kita Sudah Sudah Di Semarang Sudah Diklaksar PKD Sudah Kita Galakkan Semuanya Saya Juga Ikut Menyaksikan Prosesi Itu Sebelum COVID Sebenarnya Jadwal PKD Dan Diklaksar Sudah Tertata Rapi Nah Ini Minimal Setiap Bulan Itu Kita Sudah Sudah Ada Kita Sudah Menjadwal Adanya PKD Ditingkat Ditingkat Kecamatan Termasuk Minimal Sebulan Sekali Biasanya Permintanya Bisa Sebulan Dua Kali Bisa Sebulan Dua Tiga Kali Nah Ini Nelala Setelah Kita Jadwal Kemarin Sudah Prosesnya Mau Jalan Terkenal Corona Nah Tapi Ini Sedikit Demi Sedikit Sudah Kita Lakukan Bagaimana 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 Kita Membuat Solusi Baru Ini Kita Buat Orientasi Dimana Mana Dan Kemarin Sudah Kita Setelah Kemarin Tidak Boleh Kegiatan Kita Buat Orientasi Dimana Mana Nah Orientasinya Kemarin Kita Mulai Dari Dari Perduan Untuk Kembali Menguatkan Semangat Dan Hero Beransor Dan Berbanser Kira-kira Kaji Tugiyah Dan Sehingga Selain Untuk Konsolidasi Organisasi Ini Ini Tentunya Semangat Kita Kedepan Bagaimana Untuk Bagaimana Kita Bisa Mengansorkan Dan Menghijaukan Semarang Nah Ini Tugas Yang Tidak 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 Menghijaukan Dan Mengansorkan Semarang Ini Memang Butuh Butuh Dukungan Dari Semua Pihak Termasuk Restu Dari KIAI Dukungan Dari Stigolder Dukungan Dari Sesepuh Dukungan Dari Senior Senior Dan Dari Tidak 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 Selesai Kita Di internal Kita Bagaimana Banser Ini Kalau Untuk Di Pasar Ini Lagi Pengusulan Di Pasar Sudah Ada Informasi Dan Komunikasi Cuman Dari Instruksi Satu Ini Untuk Menambah Satu Divisi Lagi Yaitu Divisi Anggatan Udara Bagian Sosial Dan Media Untuk Meng-counter Berita Huat-huat Yang Menjamur Ini Juga Tentu Yang Darat Juga Diantisipasi Karena Ada Prosedural Dengan Aparat Dengan Masyarakat Terus Programnya Banser Sementara Ini Untuk Pengembangan Skill Dari Anggota Yang Setelah Diklasan Nanti Jurusannya Mau kemana Nanti Kita Kembali Tentu Dibalik Dika Ikut Sertan Banser Ini Ada Arah Bagaimana Dapur Tak Ngide Sehingga Kegiatan Banser Oke Sementara Langkahnya Gimana Komendan Ini Karena Di Pandemi Ini Sebenarnya Kita Mengadakan Diklatus Bagian Untuk Bagaimana Jadwal Dan Teknisnya Sedang kami Komunikasikan Dengan Wilayah Dan Itu Segera Pandangan Dalam Bulan Ini Karena Peduli Seperti Itu Melalui Bagian Lebih Cepat Banser Itu Tidak Cuma Ngepam Ngepam Dan Ngepam Ada Jurusan Description Dalam Organisasi Kemudian Kalau Ansor Sejauh Mana Juklak Jadi Meningkatkan SDN Dan Skill Organisasi Ini Bagian Dari Tugas Pengurus Sabgang Terutama Di Sankor Sab Ini Untuk Meningkatkan Skill Dan SDN Dari Para Kader Kader Banser Sehingga Pola Pikirnya Dan Arahnya Sudah Bercakrawala Yang sangat Luas Sekali Sehingga Apa yang Dikatakan Komandan Tadi Sudah Benar Bahwa Pola pikir Kita Adalah Yang selalu Ngepam Itu Tidak 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 Ini Tidak 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 Akhirnya Bahwa Tugas Bahasa Itu Lebih Luas Lebih Jauh Bahwa Kita Selain 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 Ngepam Itu Juga Bagaimana Kita Mampu Menguasai Tadi Teknologi Tentang Tentang Apa Namanya Jihad Medsos Itu Yang kedua Juga Bagaimana Sahabat Sahabat Bisa Tahu Bagaimana Mencaranya Untuk Contoh Kalau Dibalantas Bansa Lalu Lintas Bagaimana Skill Itu Bisa Dikuasai Artinya Tidak Hanya Kita Menguasai Bagaimana Ngepam Itu Sumprit Menyumprit Saja Tapi Bagaimana Caranya Untuk Mengarahkan Skill Skill Untuk Dilalu Lintas Itu Gimana Itu Kan Juga Butuh Pelatihan Ini Yang Tentunya Bagaimana Kedepan Yang Harus Kita Garap Contoh Lagi Kalau Ada Acara Itu Kan Harus Yang Banser Protokoler Itu Bisa Memandu Acara Itu Secara Protokoler Nah Ini Kan Juga Butuh Pelatihan Gaya Bagai Tadi Skill Butuh Butuh Skill Gimana Penanganan Penanganan Bencana Nah Mana Yang Lebih Prioritas Dalam Penanganan Bencana Kan Itu Kan Ada Ada SOP Nah Ini Tentunya Butuh Butuh Pelatihan Butuh Skill Nah Ini Yang Hari Ini Harus Dimaknai Lebih Luas Bahwa Tugas Banser Itu Tugas Ansor Itu Tidak Hanya Sebatas Apa Yang Dikatakan Komandan Ngepam Tapi Jauh Lebih Kedepan Selain Tugas Tugas Sosial Kemanusiaan Tadi Kita Juga Punya Tugas Utama Yaitu Menjaga NKRI Dan Pancasila Dan Menjaga Para Kita Kiai Dan Ulama Kita Dan Tradisi Tertama Tradisi Tradisi Kita Yang Hari Ini Dikatakan Bahwa Kadang-kadang Tradisi Tradisi Kita Yang Sering Diserang Nah Ini Tugas Tugas Ansor Semuanya Untuk Menjaga Itu Nah Ini Tadi Benar Bahwa Kita Jihat Men Sos Sangat Luar Biasa Dan Ini Memang Sekali Lagi Jadi Kelemahan Kita Dan Bagaimana Kita Mampu Meningkatkan Mampu Memperbaiki Jihad Pensas Kita Itu Kita Ini Anu Terjaga Seperti Dini Hari Kita Masih Ngobrol Ngobrol Memikirkan Tentang Kahanan Seperti Itu Dan Juga Menguas Dan Mendalam Soal Dapur Ngibu Meneng Kan Raul Ya Akan Sinjuk Blul Waa Aku Soal Juga Sampai Kelu Blul Ini kan Banser Mana Mangkang Ngalyan Ngalyan Bagaimana Sementara Ini Dinamika Di Ngalyan Sebagai Perkembangan Banser Ya Jumlah Biro Kegiatannya Kondisi Iya Ya Di Ngalyan Sendiri Berjumlah Ada Sekitar Sekitar Kurang Lebih Ya 50 Sampai 80 An Wah Luar biasa Dan Saya kesana Adu Mungkin Bagian Banyak Baser Juga Ya Dan Semoga Di Anak Sampeng Mangkang Bisa Bangkit Soalnya Mangkang Itu Saya kenal Sejak Guliah Itu Kan Basic NU Kuat Pondok Pondok EOK Kuat Itu Dan Pimpinan NU Sendiri Pak Yai Hedji Handresan Dari Mangkang Terus Pondok Lugur Lugur Itu Banyak Dusen-dosen Yang sekarang Duduk Pondoknya Di Mangkang Terima kasih Raul Masih ada Tambahan Karena memang Persoalannya Itu Banyak Yang terdekat Jadi Insya Allah Tadi yang Menanyakan Yai Program Apa Jadwal Apa Kegiatan Kita Karena Pandemi Kegiatan Kita Harus Sesuai Dengan SOP Protokol Kesehatan Nah Satu Yang kedua Bahwa Kita Dalam Waktu Dekat Ini Ini akan Mengadakan Tadi Kegiatan Kegiatan Yang Seperti Diklaksu Seperti Orientasi Orientasi Dan Pemberian Sertifikat PKD Dan Diklaksa Karena Sepanjang 2019 Itu Belum Kita Serahkan Sertifikat PKD Diklaksa Sebenarnya Mau kita Serahkan Pada Waktu Harlah Ansor Dan Sekaligus Kita Waktu itu Sudah matang Persiapannya Yaitu Sekaligus Juga Ada Acara Besar Kita Yaitu Ansor Bersolawat Yang Kali Kita Letakkan Di Balik Kota Bersama Kus Asmi Yai Marzugi Mustamar Nah Tapi Karena Pandemik Akhirnya Tidak Jadi Dan Kita Waktu itu Sudah Berpikir Bagaimana Membuat Kegiatan Kegiatan Jalan 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 Sehat Di Kota Lama Untuk Nguri Nguri Itu Nah Ini Sudah 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 Persiapan Sudah matang Tapi Kurang Satu Kurang Dua Minggu Hanya Kurang Dua Minggu Atau Tiga Minggu Itu Akhirnya Karena Corona Ini Tidak Jadi Maka Ini Tugas Kita Dalam Satu Sampai Desember Besok Kita Buat Orientasi Per Angkatan Jadi Perkecamatan Itu Sehingga Proses Protokol Kesehatan Ini Juga Kita Jaga Nah Di Klasus Pilu Besok Pun Kita Sudah Tidak Pakai Nginap Lagi Kiai Ini Protokol Kesehatan Jadi Ulang Besoknya Pagi Mulai Lagi Nah Ini Pakai Karena Ini Pandemika Ini Tidak Boleh Tenggu Nah Itu Pun Kita Batasi Tidak Seperti Biasanya Kegiatan Itu Diikuti Ratusan Lebih Dua Ratusan Lebih Ini Kita Bates Hanya Hanya Kita Memberikan 50 50 Anggota Yang Boleh Ikuti Di Klasus Itu Nah Dan Tetap Kita Harus Memperhatikan Bagaimana Protokol Kesehatan Itu Harus Tetap Dijaga Termasuk Nanti Yang Puli Ikut Juga Harus Itu Tadi Apa Harus Pakai Surat Keterangan Keterangan Sehat Itu Ini Ini Juklatnya Dari Pursat Sudah 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 Turun Gak Gitu Itu Tidak Boleh Yang Kepelatihan Itu Punya Penyakit Bawaan Seperti Jantung Seperti Paru Ketat Ya Ini Ini SOP Jadi Bagaimana Reabilisasi Kaderisasi Ini berjalan Termasuk Ini yang saya dengar Itu juga BKD Kita juga Bisa Berjalan Tapi Tapi Pakai SOP Dengan SoP 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 Kita Diterapkan Nah Insya Allah Ini Mungkin Oktober Kita Mulai BKD Nanti Oktober Kita Buka Lagi Sebenarnya Sudah Banyak Yang Kepengen Kepengen Nanyakan Kapan Mulai BKD Lagi Dan Itu PKD Nya Harus Kecamatan Perkecamatan Tidak Kepengen Luar Kecamatan Ikut Jadi Standarnya Malah Lebih Lagi 3 Batesan Soalnya Kalau Sekarang Ikut Diklat Harus BKD Itu Kan Kalau Ya Kadang Untuk Itu Ada Yang Semangat Melubat Serem Menunggu Ya Daftar Jadi Mendaftar Daftar Menjadi Anggota Ansor Jadi BKD Itu Sebenarnya Gini Giai BKD Itu Adalah Jenjang Kadirisasi Yang Yang Saya Kira Untuk Jadi Persyaratan Persyaratan Jadi Pengurus Giai Nah Kalau Jadi Anggota Ansor Atau Dari Serebansor Itu Daftar Aja Di Di Batasan Usia Gak Ada Apa Batasan Usia Gak Ada Kalau Batasan Usia Ada Jadi Jadi Di DAT Batasan Usianya 40 Tahun Nah Kadang-kadang Kita Di Banser Terutama Di Banser Itu Giai Jadi Sekitar Kita Kita Pahami Gak Masalah Tapi Kalau Masuk ke Pengurusan Jelas Tidak Kulih Karena Terganjal Aturan Tadi Nah Ini Aturan Aturan Tentunya Kita Kita Tak Gini Sementara Ini Pandemi Ini Banyak Tercancel Tapi Kita Jangan Manduk Kita Semacam Yang Saya Ikuti Itu Alhamdulillah Itu Termasuk Seperti Gerakan Grill Ya Alhamdulillah Kita Sudah Berjalan Terus Menerus Kegiatan Kita Baik Di BAC Maupun Di Kecamatan Maupun Di Cabang Tapi Kita Terus Kita Komunikasikan Kita Ingatkan Protokol Kesehatan Dipakai Masker Dipakai Langsung Apa Namanya Cuci Tangan Dan Kalau Ngadakan Kegiatan Jangan Banyak Banyak Kan Biasanya Kalau Kita Pengajian Selama Ini Jaluk Angsor Di Atas 100 200 Nah Ini Yang Terpenting Tidak Usah Banyak Banyak Yang Penting Tetap Itu Dijaga Tidak Alhamdulillah Sudah Berjalan Rutinan Dijaluk Angsor Kemarin Dari Gajah Mungkur Giyai Ikut Nah Ini Kemarin Barusan Ditugu Kemarin Sebelumnya Di Di Ngalian Nah Ini Akhir Ini Nanti Akan Di Candisari Tidak 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 Ini Sebuah prestasi Yang Sangat Luar Biasa saya kira bahwa sekali lagi saya ulangi bahwa ini 16 kecamatan insya Allah pada tahun ini akan kita tuntaskan nah ini tinggal setelah ini bagaimana kita memacu PAC-PAC-PAC itu biar bisa punya panting kelurahan, memang sudah banyak yang punya, tapi kan yang di tengah-tengah ini yang sulit kita kelurahan, ya daerah kota seperti Semarang Selatan, Semarang Timur Gajah Munkur tapi saya kok yakin ya nanti walau di tengah metropolit itu nanti tetap hadir, nah kerja-kerja keras inilah yang saya kira dukungan kiai, para kiai sesepuh ini yang kita harapkan spot itu yang kita harapkan sehingga di tengah-tengah kota metropolitan ini Ansor bisa hadir, Ansor bisa memberikan solusi dan Ansor bisa memberikan jawaban dan Ansor bisa ya itu tadi kita hijaukan, kita Ansorkan kota Semarang setahu saya itu dulu kan, saya sebut kota Semarang itu seperti Tapal Buddha, Mangkang terus ke selatan mana? Gunung Padilah Gunung Padilah Tuku, Mangkang, Mijen yang saya sebut jalur Tapal Buddha itu yang hijau kan tembalan terus ini garapan kita yang yang tengah ini dan saya doakan ini Raul bisa terciptakan dari semua sisi ini Komendan Venture juga memahami konsep yang sudah ada dan mengetahui struktural manajemennya di Ansor dan ini siaran sedikit ini Raul semoga menjadi inspirasi bagi semua Ansor, Bancor dimanapun karena sama gerakan ini gerakan ini sama sebagai kader bangsa kader agama dan juga kader kemanusiaan terima kasih Kang Komendan Bancor Kang Tuba dan siapa? Kang Hakim di doakan semoga cepat judul teman-teman kami kira ngopi ini semoga menjadi kebiasaan di mana-mana dengan membahas tema-tema yang sesuai seperti yang Sarda Nuraikan itu dan ngopi itu ternyata tidak sekedar ngopi tetapi kita membahas peradaban yang dibangun oleh ANU melalui jalur Ansor dan tentu ini kita mendapat perlimpahan doa dari Mbah Syema Syari siapapun yang berkhidmat kepada ANU saya akui sebagai santri dunia akhirat Amin hidupnya diberkahi dan kalau mati khusnah Amin juga teman-teman Bancor tentu juga harus mengetahui sejauh Mbah Khalil Bangkalan memberi kabdu kepada Mbah Hashim Asyari ini tungkat komandu dan tasbih dimana tungkat komandu itu ANU harus menemani bangsa ini dan yang kedua tasbih sebagai simbol persatuan yuk kita pegangkan saya tak menyebut Ansor Kota Semarang berkah berkah luar biasa Bancor kota Semarang berkah berkah luar biasa dan luar biasa dan I love you berkah ini teman-teman teman-teman semuanya salah satunya adalah Ansor yang menjadi garda depan dari anak-anak muda bangsa di tengah anak-anak bangsa yang lain dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih